Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah berfirman harta dan anak-anak adalah perhiasan Perhiasan kehidupan dunia Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabmu Serta lebih baik untuk menjadi tabungan investasi dan harapan yang kita banggakan di depan Allahurahman Maka anak adalah amanah Siap-siapapun bayi yang terlahir dalam keadaan fitrah Tidak terkontaminasi Pak Abba Wahu nanti yang jadi masalah orang tuanya Keren banget temanya Yuk mendidik anak dengan parenting Islam Abong acara budak Poto istadangnya juga orok Ini penting Bentar ya bu catat ya Pendidikan itu tidak bisa dengan sistem pendadakan Harus dengan pendudukan Beda sahurup ngepekna seumur hirup Pendidikan tidak bisa dengan sistem pendadakan Case and carry Tapi harus dengan sistem pendudukan Keistikomahan Percontohan Banyak orang tua stres karena gak punya anak Makanya tadi surat Al-Kahfi ayat 48 menyatakan Al-Malu Harta Wal-Banun Anak Dua persoalan muncul Dan anak teh harta Tapi beloba anak teboga harta liir Budak ngider di jalan Ngamen Ayah nama pengamennya gak mau dikasih receh teh bu Nama ini gak mau dikasih receh Tetring aja om katanya Minta kuota Minta pinnya aja om tetring Kita budak sah Norendai di jalan Kita budak sah Punya anak Gak punya harta Liir Punya harta Gak punya anak Sama Tungtungnya kompensasinya Ngurus anak dulur gak ada yang mau Miara anak baraya Gak ada yang kersak Karena ucing Karena kelenci Beda Maka bersyukur dengan kita dititipi Amanah dan anugrah Yang namanya anak Slowly but sure Tenang ya bunya Ayah anak teh di Sundama Sok disebut Budak Tulis bu Budak B U D A K B na biayaanen Catat U na urusun D na didikin yang sedang kita bahas A na arahkinen Tah tugas kolot belas Ma kak kawinkinen Jadi nge seorang Nge seorang Jadi Mitoha Mimiti tugas Habis Minantu Nge dikawinkena Mimiti Nanggung Tugas Tapi Angger weh Ayah kak butuh Makasih mamah Wajar kan Mam you are my everything Mal Kau segalanya ku Cek si mamah Nyak Sagalan aku mamah Nyisih popok Ku mamah Nyak dan lain sebagainya Tia tia Soleh mah gampang Nge sema proses Untuk menuju kesolehan Jadi bicara anak Bicara amanah Allah berfirman Innallah Sesungguhnya Allah Ya'murukum Memerintahkan kepada kalian semua Tanpa kecuali Antu'adul Amanati Ilah ahliha Untuk bersikap proporsional Terhadap amanah Yang dibebankannya Termasuk anak Anak te ama Amanah Hati-hati Jangan hanya ingin punya Dan resep Membikinnya saja Bek Budak Biayaanen Urusan Didikan Arahkanen Kawinkanen Lir bu Boga budak Maka hadis Nabi menyatakan Punya 10 anak Tapi tidak pernah disentuh Apalagi dicium Hati-hati mencium anak Dalam islam dinilai Setiap ciuman itu Bernilai surga Untuk budak Abdimah Lama kot Kuciduh bapa Nah te Dapa hadis Buhori hadisnya Sohi Sini na Aduh hidung Ciumkan Indung nama Bosen lah Ya kadang Ketika sudah punya anak Setelah menikah Konsen ayahnya itu pindah Sok Ke pertama Balik te Semangat ke ibunya Lalu Pas kalau udah lahir anak Ibu nung nama Muka gen pantau Dilewat Budak Nuri ciuman Karena lucu budak Orok itu lucu Senyum Wanginya Kulitnya Belum punya dosa Terus Nggak ada giginya Juga imut Lucu Ayang nyum Beda Jangan ngelih Aki-aki Lalu Untuhan Lain Ayang nyum Yang lumpat Lain Sinkak gigi Sinkak kolomo Eh bayi mah lucu Bisa ngomong juga Apa elo Apa elo Seneng kita Tih Indungan Apa tapsir Apa elo Tau nggak ya Artinya Bapak gelo Bapak Tapi karena Ya Rasa kasih sayang Meliputi semuanya Hilang Kalau anak Kita denger Suara mobil kita Titit Apa uping Hawa eong Bapak sumping Muaterong Seneng Urantunya Itu jadi Arrahman Kasih sayang Allah itu Tidak langsung Sedikit-sedikit Tapi berproses Nah prosesnya itu Yang jadi nikmat Dari mulai Mengandung Hati-hati Duraka kedua Setelah ke Allah Dosa besar itu Ke orang tua Dari mengandung Sok Perhatiin Ini pengalaman Kita semua Kalau ibu Ngidam Keinginannya Sok aneh-anehnya Mitos Misteri Atas-atas Dengan alasan Budak Dan lahir Dituduh Budak Belum tentu Itu Mengandung Nah Kan yang Ngidam Suka aneh-aneh Keinginannya Yang Cendol Tengah Puting Coba Kudu Ulin Dituk Elisabeth Lengun Buka Tutup Atau Jam Tidol Yang Cendol Yang Cendol Sorengan Yang Bajigur Tanu Paling Kihal Sayang Nulain Dahar Yang Paistikotok Ngancam Istri Kita Sok Ya Muntah Diguguk Budak Nga Sion Kenaku Mitos Tung Tung Bapak Nga Mawa Handphone Android Ke Kandang Hayam Ngal Lobby Hayam Jepun Bojo Nujuh Nyiram Hayam Hayong Tay Anjin Maka Dibaren Nga Atah Ngamak Buboy Hela Manya Atah Dibuboy Pakai Koran Dibikin Ayah Dulu Biasaan Maka Puhar Puhar Bu Komok Ngunyiram Nga Tama Mas Bapak Nga Jadi Ini Ini Yang Harus Ditafakuri Biar Punya Anak Itu Bersyukur Karena Banyak Orang Manusia Ayah Bunda Orang tua Yang Menelentarkan Anaknya Maka Keren Banget Anak Adalah Amanah Yang Jangan Disiasiakan Tapi Quasnya Adalah Ini Filosofi Banget Banyak Ibu Yang Curhat Kepada Saya Saya Juga Ngegarap Tentang Rehab Recovery Habit Kena Narkoba Di Omean Orangnya Daur ulang Di Mandian Sehingga Terbentuk Komunitas Yang Mencintai Masjid Sekarang Dari Yang Dulunya Seperti Apa Banyak Ibu-ibu Yang Curhat Bu Pesat Gumanya Ya pun Anak Sini Munges Ngagim Tulu Pohon Anak Hiji Pesat Gumanya Ya nyolokan Budak T Dua Sampai Dibawa Ke Psikiater Sampai Kata Psikiater Nya Bu Kalau Anak Menjengkelkan Selama Ini Apa Yang Ibu Lakukan Kepada Anak Saya Bu Kalau Anak Dibesarkan Dengan Kebencian Anak Itu Akan Jadi Pendendam Apa Yang Ibu Lakukan Ketika Anak Ibu Ngeselin Makanya Saya Kesini Meminta Solusi Tapi Selama Ini Ketika Anak Saya Curhat Kepada Saya Ngeselin Saya Tampar Kenapa Ibu Tampar Karena Kalau Dinas Hati Dia Nampar Duluan Ini Jangan Sampai Terjadi Terlebih Dari Umur Segini Bu Harus Dibentuk Ararem Biologis Dimana Metodologinya Ustaz Dengan Memberikan Contoh Bukan Dengan Cerita Tapi Dengan Ceriti Empati Dan Peduli Sama Kadangkala Anak Dijadikan Sahabat Kan Etat Doa Rebana Hablana Min Azuwajina Wadur Riyatina Duriyah Anak Cucu Tiat Ini Yang Akan Meruskan Tongkat Estapeta Perjalanan Sejarah Kehidupan Manusia Salah Satunya Kita Sebagai Orang Tuanya Maka Allah Katakan Ini Investasi Yang Tidak Akan Habis Makna Dan Artinya Walaupun Kita Sudah Wafat Ketika Semua Terputus Kecuali Tiga Berikan Anak Itu Ilmu Ilman Ilman Yuntofa Mubihi Isyan Otak Naku Ilmu Ngarah Pinter Isyan Hatena Ku Iman Ngarah Bener Isyan Awak Naku Menuh Nuh Halal Ngarah Seger Cager Bener Pinter Ilman Ilman Yuntofa Mubihi Soda Kotun Jari Hatun Melatih Anak Itu Baik Dalam Bahasa Ahli Kepintaran Intrapersonal Interpersonal Kepedulian Kelingkungan Sosialnya Sensitifnya Seperti Apa Kalau Anak Saya Alhamdulillah Nggak Hadir Mestinya Ibunya Yang Bicara Lila Masang Jilbabna Karena Istri Saya Hijaber Mereka Ini Tante Bukalah Tutorial Jadi Laku Di Jilbabna Jendua Di Dia Salah Jendua Di Dia Salah Saka Masang Bulumata Sahrini Padahal Ini Kajian Keren Banget Jadi Anak Saya Tidak Pernah Minta Jajan Sama Ayah Padahal Ayah Ngestres Duit Loba Tapi Tepernah Dimenta Jajan Kebudaknya Ini Pendidikan Saya Tidak Pernah Melatih Seperti Itu Kalau Ada Apa Ke Mama Nanti Mama Yang Nganjuin Proposal Ke Ayah Tapi Anak Saya Satu Ketika Minta Saya Yakin Bukan Untuk Jajan Untuk Peduli Kepengemis Kepengemis Ya Minta Mari Bu Ya Kasian Saya Kasih Malah Dilebihin Supaya Anak Ada Kecerdasan Spiritual Dalam Peduli Kelingkungan Sosialnya Take And Give Miracle Giving Jadi Kalau Anak Dibesarkan Dengan Motivasi Dia Akan Menjadi Motivator Memotivasi Dirinya Yakin Ini Yang Diajarkan Si Ayah Bakal Kerasanya Bukan Sama Yang Lain Tapi Sama Dirinya Maka Ada Ini Kwas Keren Banget Bu Catet Bu Dan Ini Kajian Santai Jika Anak Dibesarkan Dengan Celaan Catet Nanti Lahirnya Bagaimana Dia Akan Belajar Memaki Eh Kemana Kan Ayah Maka Dalam Islam Dilarang Menghina Satu Sama Lain Orang Tua Misalnya Bapak Kita Atang Misalkan Bapak Teman Kita Agus Kemana Agus Jadi Menghina Bapak Kita Masing Masing Ini Quotes Para Ahli Jika Anak Dibesarkan Dengan Celaan Dia Belajar Memaki Nantinya Namun Budak Sok Mayokan Curiga Tukang Tukang Popoyok Karena Kulu Kulu Ya Malu Alay Syakil Latih Apa Yang Ada Pada Karakter Anak Pada Habit Anak Itu Dominan Pertama Rasulullah Adalah Pak Bahu Ibu Bapaknya Ibu Suka Sadar Nggak Ketika Ada Telepon Berdering Kring Pada Mung Kan Angkat Teh Telepon Rumah Neng Angkat Neng Ya Mau ke Siapa Mau ke Mama Ada Mah Cowok Cewek Cowok Serem Suaranya Bilangin Mamanya Nggak ada Kata Mama Mamanya Nggak ada Kengalatih Nau Neta Hiji Hati-hati Ke Anak Kalau Nyuruh Suatu Jangan Berjanji Ngasih Hadiah Kalau Nggak Mau Dikasih Nah Beliin Ini Nanti Mama Kasih Ini Terus Tengah Kita Sedang Jadi Pembohong Untuk Anak Kita Ya Jadi Hati-hati Mengajarkan Kebohongan Tersadarnya Saya Dilingkungan Yang Heterogen Rumah Saya Di Sawah Bu Ini Dari Experience Saja Karena Experience Is The Best Teacher Pengalaman Itu Guru Utama Tapi Guru Terbodoh Ngasih Tahunya Terakhir Saya Kalau Perhatiin Anak Di Kampung Bu Jadi Satu Ketika Bawa Samping Terus Nga Jingjing Teko Samping Indung Dipakai Ngais Boboko Bilang Sama Adik Yang Dianggap Anaknya Anyang Anyangannya Anyang-anyangannya Main Seperti Orang Dewasa Dia Ngomongin Gini Tongkama Mananya Marekasawah Kenapa Yang Terekamnya Seperti Itu Karena Sehari-hari Melihat Aktivitas Orang Tuanya Seperti Itu Bandingkan Dengan Anak Di Kota Nyawa Android Ayah High heel Indungnya Dipakai Lumpangnya Jika Mode Naked Walk Terus Ciduhnya Dibasehan Dikitu-kitu Jangan Kemana-mana Ayah Mama Arisan Dulu Tengah Gambar Kata Maka Kata Allah Apa yang Nampak Di permukaan Itu Gambaran Dirimu Kan Budak Sok Lawannya Maka Hati-hati Hanya Cerdas Pikirannya Saja Itu Bom Waktu Ketika Kita Marah Loss Control Budak Dijewer Astag Wadih Man Itu Bawang Bawang Tih Nur Kata Sama Nama Nur Kata Tengah Berarti kan Nyarek Gede Ambek Mana Am Ambek Hati-hati Maka perlu Ini Dibahas Secara Tuntas Kita Kupas Untuk Biar Semuanya Selesai Secara Signifikan Maka Jika Anak Dibesarkan Dengan Celahan Dia Akan Belajar Memah Memaki Dua Bu Jika Anak Dibesarkan Dengan Permusuhan Dia Akan Belajar Berkelahi Berkelahi Menghati-hati Berkelahi Bertengkar Di depan Anak Itu Terekam Kuat Kenapa Banyak Anak Broken Home Dan Malah Punya Dunia Sendiri Karena Nggak ada Yang Bisa Dijadikan Sandaran Di Rumah Satu Ketika Anak Dibesarkan Dengan Cacian Dan Celahan Dia Akan Lahir Menjadi Pemaki Dua Jika Anak Dibesarkan Dengan Permusuhan Dia Akan Belajar Berkelahi Jangan Terjadi Banyak Arogansi Pemuda Pemuda Di Geng Motor Di Jalanan Ini Didikan Rumah Ini Hati-hati Juga Ini Mohasabah Buat Kita Yang Ketiga Jika Anak Dibesarkan Dengan Cemohan Dipoyok Mana Jika Bapak Mana Mana Nggak Kan Sok Kehel Di Bapak Nanya Dua Yang Ketatangga Hayam Di Balai Dicarakan Jika Anak Dibesarkan Dengan Cemohan Dia Belajar Rendah Diri Jadi Akhirnya Minder Karena Kukolot Nage Dibikin Drop Mental Ulang Ibu Jika Anak Dibesarkan Dengan Celaan Dia Lahir Jadi Pemaki Jika Anak Dibesarkan Dengan Permusuhan Dia Lahir Jadi Tukang Berkelahi Jika Anak Dibesarkan Dengan Cemohan Dia Lahir Menjadi Rendah Diri Bukan Rendah Hati Rendah Hati Bagus Yang Berikutnya Jika Anak Dibesarkan Dengan Penghinaan Naontan Bakal Lahir Dia Akan Belajar Menyesali Di Siapa Yang Melahirkan Aku Aku Tak Mau Dilahirkan Karena Dihina Nanti Ketemu Ya Jika Anak Dibesarkan Dengan Dorongan Dia Belajar Percaya Diri Stimulus Aduh Aduh Kakak Keren Keren Banget Subhanallah Terus Anak Komunikasi Gini Bu Munyarek Dengan Kalimat Tidak Tidak Boleh Itu Sudah Judgment Itu Sudah Funishment Mestinya Boleh Tidak Beda Tidak Boleh Mestinya Boleh Tidak Boleh Tidak Boleh Tidak Ayah Minta Sesuatu Apa ya Jangan Mengganggu Boleh ya 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 Tidak Boleh Mengajarkan Sok Cobaan Bising Bajarkan Bohong Abiboga Budak Anak Saya Perempuan Semua Paling Riskan Mengajar Itu Perempuan Kalau Laki Laki Sama Laki Laki Tapi Kalau Perempuan Ini Ibu Terima Kasih Berjasa Membesarkan Anak Terlebih Anak Yang Lahir Punya Karakter Yang Baik Jika Anak Dibesarkan Dengan Dorongan Dia Belajar Percaya Diri Bangun Komunikasi Bagaimana Anak Itu Selalu Termotivasi Jika Anak Dibesarkan Dengan Pujian Dia Belajar Menghargai Kudulobat Dipuji Budak I Subhanallah Indung Kasep Indung Ke Budak Langsung Cepot Kasep Gelis Solehat Itu Harus Diulang Ulang Bu Boleh Saya Menceritakan Sebuah Kisah Jangan Bosan Dengan Ibu Tahu Abdurrahman Asyudes Siapa Beliau Imam Besar Mekah Nyesar Budak Teujuk Ujuk Jadi Imam Besar Sejarahnya Lagi Segede Gitu Bu Ibunya Nyiapin Sarapan Buat Ayahnya Dia Dua Ahli Quran Ini Dasar Budak Nyokot Kesik Terus Di Auran Kesik Sanggu Goreng Bapak Nateh Apa Yang Akan Ibu Lakukan Kalau Itu Terjadi Di Rumah Kita Marah Ustadz Bapak Nasi Nasi Goreng Eh Budak Teh Cilepung Dauran Tapi Tidak Karena Dia Ahli Quran Marah Tapi Marah Pake Ilmu Semoga 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 Menjadikan Kamu Masjid Imam Masjid Horm Jadi Bu Hati Marah Ibu Doa Doa Ibumu Dikabulkan Tuhan Dan Kutukannya Jadi Kenyataan Saciduh Metu Sekecap Nyata Hati Hati Walaupun Marah Urang Soklos Kontrol Maka Penting Parenting Biar In Kontrol Ucapan Monyet Jadi Monyet Budak Maka Dalam Islam Pendidikan Ini Dimulai Dari Kapan Dari Semenjak Lain Kandungan Bu Ketika Kita Mencari Rizki Untuk Kita Mau Melahirkan Anak Harus Dari Rizki Yang Halal Tihati Tidih Nyolehkan Tihati Memberikan Makanannya Untuk Si Ayahnya Untuk Si Ibunya Karena Sel Ofum Dan Sperma Bersatu Ini Penelitian Ini Harus Detil Ini Karena Ini Berpengaruh Terus Setelah Makan Kan Jadi Saripati Makanan Jadi Saripati Tanah Jadi Saripati Makanan Jadi Sel Sperma Etat Tapi Anak Sekali Nyebrote 200 Juta Calon Manusia Epulutif Tidak Langsung Kita Yang Lolos Di Sangkatan Kita Waktu Itu Terus Sekiranya Ini Patokan Juga Tauhid Mau Bikin Nya Nga Doa Saya Sering Here Di Tidak Semua Berdoa Mengangkat Tangan Ada Kalanya Berdoa Mengangkat Kaki Doa Masuk WC Doa Masuk Masjid Ajarkan Anak Anak Ayah Doa Tengangkat Lengen Tengangkat Suku Doa Naon Doa Etak Mau Memproses Untuk Tercipta Sebuah Harapan Yang namanya Anak Apa Doa Awas Nyalakan Budak Jadi Mokotah Jadi Bawang Boa Boa Rusuh Allahumma Janibis Saiton Wuduh Mubis Masolat Kalem Tureka Mana Tidak Karena Saya Yang Diundang Artinya Harus Diteh Dari Asam Bejet Dari Sini Allahumma Janibis Saiton Wajan Nis Saiton Fima Rojak Tanah Bejaan Kalem Ya Reka Mana Itu Karena Ini Masalah Rizki Tidinya Keneta Terus Buntan 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 Berselimut Karena Ada Sejarah Kalau Kita Lupa Berdoa Setan Ikutan Tuh Kayaknya Kuduta Awud Berarti Dia Seruksak Dia Seruksak Dia Erang Ngebahas Kaditu Maka Jika Anak Dibesarkan Dengan Rasa Aman Dasar Nam Beriman Dia Belajar Yakin Dan Tentang Kepercayaan Jika Anak Dibesarkan Dengan Kasih Sayang Dan Persahabatan Dia Belajar Menemukan Cinta Dalam Kehidupan Tergantung Orang Nga Didikna Seperti Apa Maka Pendidikan Kembali Tidak Bisa Dengan Sistem Pendadakan Tapi Harus Dengan Pendudukan Bu Buntan Ya Sekarang Sekolah Mahal Bu Ibu Setuju Sekolah Mahal Sekali Saya Tidak Setuju Mahalnya Berkali-kali Mata Meningin Pendidikan Sendiri Di rumah Kalau Saya Sistemnya Keanak One day One ayat Bu Sinastor Kak Ibuna Maghrib Maghrib Subuh Ditagih Satu Pagi Satu Quran Satu Ayat Satu Sore Satu Hadis 30 Hari Berarti 30 Hadis Dan 30 Ayat Diusahakan Dengan Artinya Secara Secara Spontan Yang Berat Itu Istiqamah Maka Kata Nabi Madrosah Pertama Adalah Rumah Madrosah Itu Majelis Dirosah Aku Wawatir Akan Umat Ku Klab Kur'an Kur'an Hanya Tinggal Tulisan Masjid Hanya Tinggal Bangunan Solat Hanya Tinggal Gerakan Banyak Rumah Yang Seperti Hotel Bu Ngumpul Sama Anak Sama Istri Sama Suami Ketika Makan Saja Botram Nges Nges Makan Araruh Budak Nadi Warnet Bapak Nak Mancing Indung Nak Arisan Maka Anak Ada yang Reposan Di rumah Lagi Sendirian Papa Sibuk Mama Arisan Tak Ada Lagi Yang Bisa Jadi Perhatian Beling Satan Nonton TV Cuma Iklan Tukan Liur Di Timur Tengah Ini Jangan Terjadi Di rumah Tengah Kita Ada Orang Yang Merasa Tanggung Jawab Keanak Itu Ngasihin Materi Saja Anak Semata Wayang Bu Rumah Segede Gini Tinggal Sendiri Anak Di rumah Kesepian Ayahnya Diplomat Ibunya Menteri Akhirnya Ngundang Temen Temen Selalu Parti Di rumah Karena Dicukupi Materinya Singkat Cerita Berkembang Menjadi Dewasa Apa yang Terjadi Jadi Bandar Narkoba Kena Hukum Sudah Sampai Dia Kena Jatah Eksekusi Hukum Mati Karena Jadi Bandar Rumahnya Dipakai Transaksi Walaupun Menteri Tidak Bisa Apa-apa Singkat Singkat Cerita Si Anak Ini Ketika Hendak Dieksekusi Besok Harinya Ditawari Sama Pengadilan Apa Keinginanmu Terakhir Kali Aku Ingin Bertemu Ayah Dan Ibuku Dihadirkan Ayah Dan Ibunya Di Pengadilan Sukantin Mawa Gunting Bu Apa Yang Kau Hendak Lakukan Kepada Ayah Dan Ibumu Mama Ayah Karena Besok Aku Dieksekusi Mati Aku Hanya Minta Satu hal Sekarang Coba Julurkan Lidah Kalian Katanya Dijulurkan Bu Cetrek Cetrek Karena Mulut Ayah Dan Mama Yang Tidak Pernah Menganjurkan Aku Berbuat Baik Dan Tidak Pernah Memahamkan Tentang Agama Sehingga Aku Mati Sebelum Saatnya Dan Anak Itu Bu Punten Ujian Inna Amwalakum Kata Al-Quran Wa Auladukum Adu Wallakum Musuh Mu Artinya Musuh Yang Dicintai Sok Aku Budak Meleh Wanya Dicarek Jangan Jajan Budak Gugoleran Di Minimal T Ngerakenya Gugutong Digugoleh Langsung Komitmen Biarkan Nangis Aja Makanya Bikin Perjanjian Dari rumah Murek Ini Jangan Nangis Jangan Rewel Jangan Ogo Kalau Rewel Ogo Kita pulang Lagi Sama Suka Balik Aja Lagi Melahir Melatih Komitmen Dalam Sebuah Pendidikan Urang Masuk Kajebak Koynya Kubudaknya Ta Eta Rasa Kalau Ibu Ibu Mainnya Rasa Kalau Laki Laki Logika Perhatikan Sikap Bapak Dan Sikap Ibu Ketika Malam Hari Bayi Bangun Sensitive Bangun Manggu Orok Sah Ibu Nah Set Ayah Nama Benta Karena Ayah Nama Logika Dipungsikan Laki Laki Itu Nah Teman Tuhan Mangku Orok Ah Cekla Laki Orok Sang Gede Di Pangguk Kuduaan Rup Sare Budak Sare Bapak Nah Hudang Mangku Indung Nah Sikap 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 Berbeda Nah Ini Harus Sepakot Komitmen Di Bawa Kumaya Ngedidik Budak Harus Ada Diskusi Dengan Suami Jangan Kubah Pan Dibela Ku Indung Nante Atau Sebaliknya Boleh Berimbang Maka Besarkan Anak Dengan Kasih Sayang Supaya Lahir Jadi Anak Yang Penyayang Nah Ini Tidak Bisa Kalau Tanpa Dimusyawarahkan Dengan Pasangan Kita Di Rumah Maka Kata Nabi Kulu Mauladu Yuladu Ala Fitrah Siapapun Anak Yang Lahir Fitrah Pak Abaw Wahu Tergantung Lingkungannya Mau Seperti Apakan Pak 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 Abaw Wahu Yumajisan Mau Dimajusikan Ketika Anak Ibu Tahu Memajusikan Anak Ketika Anak Disuruh Niu Pelilin Dimajusikan Karena Majusiman Penyembah Api Yuhawi Dan Mau Diyahudikan Disukakan Kepada Benda Materi Sampai Minder Aku Tidak 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 Kediyahudi Kediyahudi Tidak Tidak Enteng Masalahnya Saya mau Katakan Ini Anak Itu Orang Lain Yang Ada Di Rumah Kita Catet Bu Apa Maksudnya Ustaz Catet Dulu Anak Itu Orang Lain Yang Ada Di Rumah Kita Art 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 Tidak Bukan Punya Ki Kita Budak Mawat Makan Tengilunya Contoh Bu Analogi Sederhana Bu Ibu Ngurus Kambing Belinya Luar biasa Harganya Tiap hari Dikasih makan Sorana Kek Mek Mek Tiap hari Dikasih makan Tapi Awak Naling Ngeder Ngedon Ngalutikan Si Kambing Mencret Bekidih 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 Mau diapakan Kambing Itu Pencit Menyabunya Dada Dibikin Mambuk Kambing Ngeri 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 Nah Budak Kurang Paraban Kurang Tenggak Apa Ustaz Paraban Dikasih makan Tiap hari Dikasih Jajan Tiap Hari Tapi Gitaran Nganyanyian Bari Tenggak Ngeri Mencret Kek Dinawankan Bu Budak Puncit Nah Sudah Dipuncit Budak Sudah Sadar Nggak Kalau Anak Itu Bukan Punyaki Kita Maka Menapkahinya Pun Ibah Ibadah Memberikan Jajannya Pun Ibah Ibadah Mendidik Nya Pun Ibah Ibadah Ibu Kalau Bukan Ibadah Ibu Mau Ada Ngurus Anak Naon Diurus Lelutik Dirorok Tio Orok Nges Gede Didikah Orang Dibawa batu Rugi Pisan Antep Tapi Nggak Gitu Karena Allah Memodali Insting Namanya Garijah Rasa Cinta Kepada Keturunan Hasil Allah Dicintakan Nabi Nga Nabi Dikenalkan Dengan Keluarga Para Sahabat Anak Urang Aena Wawu Najeng Saya Pokemon itu tugas siapa nah di Quran surat Anissa ayat 9 bukan Anissa ayat 3 Anissa ayat 9 ada kalimat mestinya kamu merasa takut ketika kamu meninggalkan keturunan duriatan dari anak cucumu diafah dengan mental yang lemah bodoh hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang meninggalkan keturunan maka penting parenting yang lemah di belakang mereka penerus yang tidak bisa meneruskan tongkat dan khawatir terhadap kesejahteraan oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan bicara dengan tutur kata yang benar kabudak itu ngomong hati-hati kayak diturutan ya jadi berat sekali tanggung jawab seorang orang tua itu boga anak hayang boga anak liur liur ke salah kina liur ke indung status ibu pun berubah setelah punya anak nutanin abeb jadi indung baru dak buka anak dua selain indung baru dak non polisi dapur dina ponsel rubah ya jadi sekali anak lahir awas bu ke setrum bu besok saya kembali setelah pesan-pesan berikut jadi kudus sabar bu kabudak mah dan nyeh nageh hasil sabar hasil jempek hasil kenapa orang marah suka teriak karena hatinya sedang jauh tapi kenapa orang romantis berbisik-bisik karena hatinya lagi deket ya maka yang harus diperhatikan bu dari mendidik anak itu pahami potensi anak itu jangan dihakimi tak budak tak apa itu budak itu lelumpatan itu nanti niatnya tak apa tapi kita bisa mengambil oh iya budak tipikal kecerdasannya kecerdasan linguistik berbahasa tubuh ntep kan budak mah set saya pernah bu dapat pengalaman guru madrosatnya tidak datang ustad epit kan ustad hit gitu gak begitu hit sih tapi orang hit mana yang tidak mengenal saya ustad lagi naik daun atau naik daun dahilud iji mangsa titang ajar di madrosa budak nah rendai bari anak batur ustad itu marotawai di masjid dihitung taya lima puluh urangna bu bagaimana metode mengajarnya nanti berkembang ada smart parenting ada hipno parenting nanti kita bahas per poin ya tapi mau ayo nama diondang deh ayo islamic parenting saya saat itu uji nyali ti budak orok depi kageng motor itu garapan saya metak saya liur ya ya bagaimana saya mengajarnya bu yang saya bisa saja anak-anak kemana ibu ustadzahnya pak ustadzahnya gak ada ustadz marotawai gini sekarang pelajarnya sebentar saja sudah belajar doa tidur belum? sudah pak kalau pun sudah mari kita belajar lagi pak epi sekali kalian sekali sok tapi wudhu dulu semua ya wudhu dulu amehtarunuh maksud nama warudhu ulang ngantri di kamar caitu lima puluh orang duduk sok pakai sunda ya upami abdi parantos di kelas tos tos di kelas atos pak calik na balem tekenging nyaryos lagu urang bahula panangan sidakep dina luhur bangku calik na ajeg seperti tos bapak guru contohan ya coba mulutnya di kunci kunci mulutnya yaudah semua di kunci kalau di kunci jangan ngomong ya sampai teganeng kok lebar ke paepi kuncinya pak kalau dilebar gak sopan soka harare kunci berbohongan tumpukan di meja kalau ada yang mau ngomong ambil kuncinya disini ya kebayangannya kunci nampuyak gitu cicing oke pak epi sekarang kembaliin lagi kuncinya tapi kalau ada yang ngomong di luar yang dicontohkan pak epi ambil kuncinya so buka lagi mulutnya cetrek dibuka siap pak epi sekali semua sekali udah pada wudhu semua sudah yuk baca yuk bareng yuk bismikallahumma yuk bismikallahumma ahya ahya wa amud wa amud rupesare praktek semua langsung praktek biar ngajinya ngadinis salare kabeh bu kan ngesdi wudhuan salare 50 orang aman kabeh geingken hiji-hiji heh bangun ikroh hiji salmar ewang beres bu 2 jam yang sudah disuruh tidur lagi tangkeh hudangken yuk bangun saatnya belajar doa bangun tidur alhamdulillah iladzi saya dapat penghargaan ustaz bisaan 50 itu karena hypnoparenting dihipnotis dulu masuk ke alam tidur lebih dalam lebih dalam dengan mahal bu dihipnotis aja apa yang mereka inginkan mundi antep kun wah cahibahek kran potong masjid pabalatak dihipnotis dulu cuman kita harus tahu psikologi anaknya maka kita harus membaca beberapa potensi yang anak kita miliki bagaimana islam islam parenting ini catat bu poin-poinnya bu biar ngajinya gak barho memandang beberapa model dari para ahli tentang membaca potensi anak satu kecerdasan linguistik atau kalimat lainnya world smart model kecerdasan ini melibatkan kemampuan berbahasa ini tadi orang kudu paham bahasa budak ini bukan ahli orang kudu ngomong bahasa orangnya bu i hau haken artinya nonton tapi kainnya cengkap panggih di google transit orang mengajak kulit budak hau haken kita hau haken tidak nonton tapi budak kita jauh belanya mesuri lain aku hau haken lucu ini 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 sangat tepukuh banget hau haken kan orang jadi sok cadelannya nangning 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 jadi orang kebawa cadel ya ya upuk upuk kurupuk gitu upuk upuk nya kita kecerdasan berbahasa dalam islam dikenal dengan istilah ajarkan ikro a ba a ba a a singgientre yang ngomong ya mengarahkan anak bukan hanya bisa baca tulis bahasa sehari-hari melainkan juga dididik untuk membaca mengenal yang paling penting adalah kepada al-quran tanya batin kita kalau ada anak kecil apal surat dari al-quran bahagia gak itulah kurota ayun bu itulah hijabah doa kurota ayun ina wajan alim utakina imamah budak teki kul a utupi lopin anas malikin can bener tapi hat senang maka sebaik-baik diantaramu adalah yang mengajarkan quran dan belajar tentangnya satu pahami ada gak di anak kita kecerdasan linguistik rasulullah memotivasi dengan hadis didiklah anak-anakmu pada tiga perkara satu mencintai nabinya nabi ahli quran dua mencintai para sahabatnya tiga mencintai quran bahaya kalau anak gak diajarkan quran kenapa para sehat ala quran jadi para sehat jadi nunges maka ala quran maka sehat kan ala quran jadi numah sehama berarti can macah quran kata nabi ajarkan kepada anakmu cinta kepada nabimu cinta kepada para sahabat dan cinta kepada al-quran satu tugas kita islamic parenting dua pahami bahwa setiap anak itu memiliki kecerdasan logika matematika atau dalam bahasa ahlinya itu number smart diajarkan angka-angka satu mulut saya hidung saya satu kan gitunya diajar angka-angka diajak bernyanyi nanti ada kecerdasan musikal musik smart diajarkan dengan lagu-lagu saya punya boneka awakna pak haji budak letik tapi ayah nanawan didinya doa harian mahal tapi daripada capek ngajar seseorangan dengan menang pahala boneka etak tapi budak merekam hapi joh ngobrol yuk etak langsung anak saya direkam gak apa-apa karena anak itu merekam punya kecerdasan kecerdasan matematika diajak berhitung balonku ada lima tak iya lagu sesat rupa-rupa warnanya merah merah kuning kelabu hijau kuning eh kak meskolot si pohodei balonku ada lima rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau dar hijau disebut hijau tadi terus ibu kita kartini ngarirkan lagu ibu kita kartini putri sejati putri indonesia harum namanya budak liur kartini harum terus cangkul 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 yang dalam menanam jagung di kebun kita mencangkul yang dalam malah yang 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 sumur itu dah ngajak hati-hati anak sekarang kritis saya aja punya anak bungsu 2 tahun namanya zakira talita lahirnya hari jumat dibayar namanya zakira biar ahli jadi zikir ngomongnya juara kayak bapaknya saya lemeng ya cohat nepukan ya cohat kecoa aja ke masjid memang masjid saya baca cunguk jadi merekam setiap kejadian tergantung kita mengembangkan potensi yang ada pada anak itu dibawa di packaging seperti apa ini islamic parenting termasuk smart parenting lalu pahami bahwa di setiap anak itu ada kecerdasan visual spasial nah entah memahami gambar awas diperlihatkan kepada gambar-gambar yang tidak mendidik maka ini bahaya internet ya model kecerdasan yang melibatkan kepekaan mengobservasi dan kemampuan berpikir dalam gambar merupakan cara melatih anak membayangkan bentuk-bentuk geometri atau tiga dimensi dengan lebih mudah menggambar ikan menggambar pemandangan tapi jangan monoton tiba-tiba menggambar pemandangan selalu gunung boleh tidak pantai jangan bid'ah padahal boleh jadi wacana budak sakit pendidikan mahal maka ciptakan pendidikan sendiri di rumah lalu kecerdasan musika tadi ada anak yang bisa paham kalau dengan musik seperti asma usna dilakukan lalu ada kecerdasan motorik body smart nah ini hyperaktif semua antep biar terlatih sarap motorik malangan ibu-ibu mah halah halah jadi labu jadi labu kudialah halah kalau saya antep biar tahu rasanya sakitnya jatuh jadi kalau saya ada anak pegang api biarkan dia berkesimpulan sendiri jadi dia tahu kesimpulan api panas mau dicari nyoba maksa anak maka luar biasa kan itu namanya body smart lalu yang F kecerdasan interpersonal memahami lingkungannya lalu terakhir kecerdasan intrapersonal memahami dirinya biarkan anak percaya diri kayak gini kan dilatih percaya diri gak apa-apa jangan dilarang anak yang ustadz sabar itu keren ngelatih percaya diri mau dicari jadi minder setiap kali ada ipen minder ini salah satu pendidikan yang tidak bisa pendadakan kitanya harus bijak dan bajik ulah bajak maka pendidikan tidak bisa dengan sistem pendadakan tapi harus pendudukan yang terpenting memberikan contoh dalam mendidik itu ulah jadi komandan harus jadi guru apa itu guru digugudan ditiru yang hilang dari kita hari ini lo bana guru orang tua jadi komandan yang hanya bisa menyuruh tidak memberi contoh nah harusnya jadi imam imam ruku makmum imam sujun makmum beda dengan komandan siap gelak komandan nama hari-hari balik kanan balik kanan prajurit komandan nama hari-hari jadi imam ikuti diangkat imam itu untuk diikuti nah sholat ya ayo aja dulu eh bareng biar keserianya bareng ini tanggung ya kita dipaksa eh ngomong ya ya ayah mau ke masjid ya salam ya ayah buat Allah ngeyel ya nanti ayah sampai kantong dilawan balik di masjid ala jodh tipik ini masya Allah ayah udah sama sholat sunat di masjid kamu masih sholat dan ini rame atuh ya mau sholat gak barusan kamu dapat salam dari kamu kan salam ke Allah ya barusan dapat salam kamu dari siapa ya dari izro'il lumpat jadi dengan komunikasi ulah disentakan itu stage pertama stage kedua ketika anak susah dicontohkan susah dilarang susah diingatkan saya sering sholat depan tipik karena tipik itu musuh sekali kalau di rumah kalau sekarang agak berkurang jadi maghrib acaranya baru dakter rame pisang 24 jam akhirnya kita harus sholat di depan tipik jadi nyarek budak aku sholat nitah budak aku sholat kalau kaitannya dengan sholat anak-anak susah ngaji yaudah gabung ke wahana mereka nukernya on-on saya ngaji aja di depannya sampai bubar minimal bubar lalu terusnya dikejar jadi perlu ekstra kesabaran tawas sober-sober saya pernah disuruh nanganin anak yang hiperaktif jadi kalau mau ngaji selembar ikrote bu harus nunggu 2 jam jadi pak usah saya main game dulu ya sok tapi komitmen berapa lama setengah jam oke pak epi catet ya timingnya sok nah orangnya dibayar nungguan budak udah tapi aku ada apa gitu lah film kartun masih simcan bahong pisan temen yang dihakimi bahong proses sampai kita yang harus sabar akhirnya dia malu muncul rasa malunya yuk pak epi kasian udah lama nunggu maafin minta maaf saya suka ke film simcan tau senakan nangkahnya simcan dia disiplin seasik-asiknya main dengan shishiro anjing lucunya dia selalu pulang kalau saatnya nonton pahlawan bertopeng balik ke lah jadi sebawong-bawong na budak ayak kahayang nah kita pahami keinginannya ini bisa dipositifkan gak makanya kudu asak Allah kabudak kenapa saya begitu asiknya membicarakan anak karena saya punya anak karena sekolah mahal saya ciptakan pendidikan sendiri di rumah minima untuk keluarga sistemnya satu percontohan dua komitmen setoran kalau Al-Quran jadi anak saya yang paling gede sudah hafal 3 juz sampai kelas 2 itu di rumah bukan di hafifin Al-Quran tapi kalau kompetisi menang aja terus ditularin sama adiknya adiknya yang ditagih sama kakaknya jadi merejajan ngenah gitu terus wisata rohaninya hari minggu outboardnya diajak ke masjid mau ember kosong mau kamu ceng pengepelan kanebo yuk ke rumah nenek yuk pasti si ayah ngajak ngepel masjid gak apa-apa dilatih membiasakan diri berceriti setelah itu dikasih bonus berenang makan di luar makan di luar tonggak bayang di restok nah mandi kita makan di luar woy asik makan di luar manenakir marandi magic jar dikaluarkin dispenser dikaluarkin ayo anak-anak mau di luar teras ya ajaklah boka duit maka luar bahagiakan jadi jangan lupa bahagia dengan diaman dengan diamanahi anak bu punten ya kenapa kita harus bersyukur dengan punya anak bayangkan bu ketika anak kita sakit apa yang gak buat anak kita saya ingat saya ingat ibu saya ketika kita demam waktu kecil mamah itu nangis pas saya ajeng si bapak cik ya buga duit tekerka dokter ya budak nyebret sampai ada satu ibu positif anaknya demam tinggi kalau dibawa ke rumah sakit dan tidak tertolong padahal budak nuker menjelna indah dilihat indah dipandang indah diciumi indah digendong tiba-tiba anaknya wapat sakitnya sampai hari ini belum sembuh karena merasa kehilangan orang tetangganya ngemish and matchkan baju dan sepatu buat anaknya si ibu ini harus memandikan anaknya dengan pakaian kapal lalu menguburkannya lalu kehilangan selamanya maka indung maka anak luar biasa maka bersyukur yang saya minta dari parenting ini hati-hati mulut seorang ibu jangan terjebak dengan ketika anak mencoba menguji ketak karena anak itu ujian titipan musuh yang harus diarahkan kadang banyak orang tua yang kesel gara-gara anak bermasalah harus ditembus 2 miliar uang gak ada jual rumah gak cukup orang tuanya sakit maka dari sedini mungkin kita tanya Pak Inat Adhabun mau diarahkan kemana nih anak kita nih hati-hati jangan tidak adil juga kepada anak ketika yang satu dipangku yang satu juga harus dipangku jangan banyak menjanjikan terus fisiknya juga dijaga ajak olahraga katakanlah Nabi berenang memanah berkuda kayak saya tadi pagi memanah sok biar dia bisa mengejar target bisa membidik target nantinya bukan hanya memanahnya tapi ada filosofi di apa yang dididik oleh Rasulullah S.A.W. sementara termen pertama itu aja dulu sebelum kita berbagi pengalaman ada pernyataan ada pertanyaan silahkan TMC terima kasih Bapak Star FFND Alhamdulillah seru banget ya kajiannya tadi banyak sekali yang dibahas soal dasar-dasar ya Pak mendidik anak anak itu tadi adalah titipan dari Allah atau bisa disebut budak biayauin urusin didikin aslin dan kalin keundin ya Pak Ustadz yang pasti emang oke langsung saja ya ibu-ibu untuk yang mau bertanya lima orang pertanyaan ya lima orang penanya nanti akan dicatat dulu lima pertanyaan dan langsung dijawab oleh Pak Ustadz sebentar ya dimana aja ya oke silahkan untuk pertanyaan pertama nah ibu nih ibu yang kedua ibu ya yang ketiga yang ibu nah ibu empat satu lagi oke yang pertama dulu silahkan dari sebutkan nama dan dari asalnya ya ibu ya jawabannya persatu pertanyaan persatu pertanyaannya pertermen ya langsung langsung biar selesai satu-satu Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum Maya dari Buah Batu Buah Batu Alhamdulillah Ustadz bener gak sih kalau apa doa harus di jalan dengan yang didoakan kan terkadang gitu ya orang tua kita kalau kita melakukan kesalahan tuh gitu kenapa sih gitu dengan kebiasaan seperti itu gitu ya sedangkan kita tuh ibu tuh selalu mendoakan itu setiap saat tapi kebiasaannya masih begitu-begitu aja gitu Ustadz siap itu tuh fenomenal banget curhatan banyak ibu tugas kita mah mendoakan eh ngadoakan perintah siapa halo ketika kita berdoa lalu kita berdoa eh doa perintah siapa perintah Allah nanti yang merubahnya siapa transaksi sedang diproses punten ya saya sebut namanya beliau lagi sakit saya punya guru namanya Ustadz Deddy Rahman yang suka ngisi di Radio Garuda sakit saya tahu beliau lagi mudanya nakal bingit padahal bapaknya ulama tapi bapaknya selalu mendoakan akhirnya bapaknya wafat dia yang meneruskannya artinya tidak harus saat itu banyak orang sadar dan tersadar ketika doanya berfrekuensi tugas kita hanya mendoakan ibu tahu saya jadi Ustadz doa seorang ibu yang tidak pernah bosan membasahi bibirnya dengan rebih saya bukan Ustadz dulu bu saya mau Ustadz kutuhkan dikutuh ke doa ibu tapi pemamah doa kencing jadi ulama di doa kencing jadi ulama di doa kencing jadi ulama kencing jadi Ustadz mah nak atengah doa kencing jadi presiden karunya cenah pegang presiden deh hanya doa orang tua doa kepada anak yang merubah takdir doa anak kepada orang tua pun begitu cuman ibu sabar jangan menyangka ngadoakan tapi semua proses tugas kita orang tua mendoakan terlebih doa seorang ibu tadi abdulrahman abdulrahman asudas kan bawang jadi imam masjid jadi ibu jangan pesimis terus berdoa hajar biarkan doa kita bertarung dengan takdir kita setuju anak itu takdir bagi kita lawanku doa atau mencari atau mencari pelong oke ibu tiada ibu rentak ibu tua dia yang akan berbalik ke kita banyak kisah tentang ini jadi ibu jangan pesimis selama kita beriman Allah angkat derajat doa-doa kita untuk anak kita cok yang berikutnya nah jadi jangan bosan ngedoain ya ibu ya terus pokoknya doain aja transaksi sedang diproses jadi suatu saat pasti akan ada hasilnya ya dari doa-doa kita semua akan indah pada waktu pada waktunya kalau belum indah berarti belum waktunya selanjutnya tadi yang kedua udah ibu ya dari disebutkan nama dan asal ya Assalamualaikum Pak Ustad Kang Ustad Assalamualaikum saya Bu Nina dari Muara Rajin Alhamdulillah mudah-mudahan nanti tanggal 23 ketemu sama Bu Nina lagi ya ini berkaitan dengan anak itu adalah kekayaan yang paling berharga buat kita ya Pak Ustad indah kahiru sawa wa indah khairu amala betul kata Allah pun demikian jadi jadi apa jadi tabungan kalau memang investasi ya anak kita didik tapi ada banyak orang tua karena sayangnya karena merupakan salah satu aset dan harta bagi orang tua cara apapun harta itu dikumpulkan padahal seperti yang ada di dalam surat Abasa dari mulai 33 sampai 40 ketika ditiupkan trompet ketika hari dunia sudah habis waktunya anak wahummihi wahabi sahib nah itu bukan teman lagi nah tidak ada bapak tidak ada suami tidak ada ibu tidak ada anak jadi semua mempunyai keperluan sendiri-sendiri tolong ustad bagaimana itu relevansinya siap terima kasih di Abasa demikian di Al-Baqarah pun demikian satu ketika ada hari dimana hari itu sibuk sekali anak lari dari ayahnya istri lari dari suaminya seperti Nuh lari dari Kanan Ibrahim lari dari bapaknya karena takut diminta pertanggung jawaban Lut lari dari istrinya ini akan terjadi maka anak itu orang lain yang ada di rumah kita sehingga namanya titipan bagaimana menyikapinya ada Nabi yang diuji untuk membunuh rasanya kepada anak Ibrahim lihat At-Tawbah 24 kul inkana abaukum wa azwajukum wa abnaukum ada 8 disana katakanlah barang siapa yang lebih mencintai ayah-ayahnya istri-istrinya anak-anaknya berarti musuh bu makanya jangan terlalu pakai rasa ke anak mencintai dan membencinya karena banyak orang tua yang kalah sama anaknya hati-hati anak mah yang hancur manjau nanti pas gak ada malikan ke orang tapi beda ketika anak ini dilatih sederhana bersahaja dia feedbacknya akan perhatian ke kita ini tadi tergantung cara mendidiknya maka anak itu titipan persamakan frekuensi keyakinan kepada Allah mereka menghormat kita bukan karena kita membiayai mereka ini perintah Allah nah kamu harus hormat kepada ayahmu cik bapak nak kudu hormat kepada ibumu bukan karena ibumu menyusui dan menapkahi perintah Allah selesai nanti hitung-hitungan kalau dihitung nyusui yang mau akabayar nah akhirnya jadi musuh nanti di akhirat pertanyaannya mau dibawa kemana amanah yang satu ini itulah repansinya bu next ya terima kasih pemberian gue dibeik dulu ibu silahkan boleh berdiri sebentar oke pertanyaan ketiga tadi dari ibu silahkan Assalamualaikum Pak Ustad saya Hida dari Itu Bagus saya mau nanya bagaimana kalau misalnya sudah terlanjur ini anak sepertinya sudah berkarakter pemarah suang ambok terus jadi dia nurutin apa yang kita ini gitu Pak Ustad kan kita berusaha jadi yang baik cuman kalau udah terlanjur seperti itu kita harus bagaimana begitu Pak Ustad berusaha akan didikan jangan pesimis bu ada treatment keren enak saya pemarah yang paling gede ibu mau meluluhkannya sering-sering baik bawa main ke rumah yatim gaulkan sama mereka kamu menta doa yatim lembutkan hatinya karena anak ini punya Allah sama nakluken barudak bawong kubudak yatim lainnya kakak kamu dan mereka melihat kamu punya ayah kamu punya ibu lihat mereka teman-teman ini psikologi banget kenapa saya sayang yatim satu ketika life is never played hidup ga pernah lurus satu ketika anak minta jajan lalu ayahnya ga ada uang ibunya ga ada uang apa yang ibu rasakan kalau itu terjadi di rumah tangga kita wani jeng maok lalu saya lihat anak yatim pertanyaannya kepada siapa mereka meminta jajan ketika mereka ingin jajan maka anak saya yang kurang bersyukur dibawa ke taman yatim akhirnya dia jadi nabung buat mereka jadi amak lagi sorangan itu yang tersederhana yang pernah saya lakukan coba minta doa anak yatim supaya si kakak tergede amak ayah secara herbal biar anak gak sering marah beres ctm cina sare wetului nganetama termenang ekstrim sareke mau bener sleepke mau alright next dibawa wisata rohani ya bu ya ke rumah yatim biar hatinya lembut sering-sering diingatkan kepada kematian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ratu dari kopo ingin bertanya Pak Ustadz pertanyaannya sih sederhana itu bagaimana hukumnya dengan proses melahirkan dengan sesar tapi dokter udah misalnya boleh lahiran normal itu bagus segala macem tapi kita pilih jalan sesar karena pengen tanggalnya supaya sama dengan hari ulang tahun mamahnya atau papahnya itu dalam islam hukumnya seperti apa kemudian yang kedua hukum tentang keluarga berencana atau kontrasepsi itu hukumnya seperti apa apakah haram atau diperbolehkan terima kasih Ustadz wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dua pertanyaan yang kekinian bagaimana hukum sesar karena dilakukan untuk kepentingan tanggal saja seperti Chris Dayanti tempoh hari yang tanggal 12 jam 12 tahun 2012 dua belas dua rebuna itu matching itu bisa dua belas kemudian surat luqman ayat terakhir urusan kelahiran mamistis tidak ada yang urusan kematian urusan kelahiran tidak ada yang diberikan pengetahuan tentang apa yang ada di dalam lahir termasuk kelahiran saya anak perempuan tiga bu tiap adian tiap mau punya adik dari anak saya yang kemudian kemudian saya selalu USG toong bu USG melibu melibu baju terakhir UKB berapa surat luqman ayat terakhir urusan kelahiran rahasia Allah bagaimana hukum sesar karena disesuaikan tentang ayo siap resiko belum saatnya dilahirkan harus dilahirkan karena semua harus halami beda beda lagi beda lagi kalau sesarnya medis disebabkan ada gangguan di rahim misalkan bla 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 nah dikompersi dengan hukum KB AIKB boleh boleh selama ada alasan boleh jaga jarak batas kelahiran yang jadi haram dari KB itu ketika kita berkabek takut anak gak makan atau ngesenyinggung Allah nisa hukum harsullakum perempuanmu adalah ladang bagimu ya anasik tumpak tuh harsakum datangi dari mana kau suka awas kita ladang Allah di pelakangan di ruksak kalau kepentingannya medis ada gangguan ada apa mengatur jarak kelahiran sok boleh itu tidak boleh emang melakukan apa namanya kontrasepsi atau melakukan program KB dikhawatirkan anak tidak terbiayai tidak terberikan maka itu yang jadi masalah akidah jadi musyri banyak kalau prinsip orang dulu banyak anak banyak rejeki tak sama resep lupa budak te nyagela inti indung nu etak budak sama tilu cikal kabe keren kan next udah berapa orang yang itu atau ini udah tiga orang empat orang lima tadi tinggal satu lagi ya yang tadi yang kelima ini selamat menikmati Saya Anissa dari Antapani, tadi kan kata Ustadz Evi dalam didik anak itu harus adil, tapi ada beberapa kasus yang kita lihat kadang ada orang tua yang menganakmaskan, nah itu bagaimana cara kita menghindarinya, karena saya baru punya anak satu, nanti takutnya ke depannya nambah anak, takut seperti itu, dan yang kedua, jika menghadapi orang tua yang, misalnya saya bukan si anak emasnya, cara saya menghadapi sebagai anaknya, itu aja, terima kasih, Assalamualaikum. Setiap orang tua punya insting, punya garijah, pastilah tiga anak, ayah yang berbeda mah, kamu kan cikalmanya, itu mah insting bu Pitro seorang orang tua, pasti yang berbeda ke, Cuman, ini akan jadi masalah, kalau terlalu di show up, diperlihatkan, ubah caranya, jadi bukan tidak memperlihatkan kasih sayang kita, takut adiknya cemburu, ngomong ke Indungno, si Teteh mah menik, usia ayah segala dibeliin, tahulah sampai ada kecemburuan itu muncul, lalu merasa ada yang dianak emaskan, jadi ada urusan private di belakang, karena adil di dalam mendidik anak, bukan harus disamaratakan, si Teteh 20, adiknya 20 salah, Teteh 20, adiknya 15 ribu, si Bungsu 5 ribu, Jadi, ketika ada insting, nyak ah, ke anak, dari yang ada, itu mah insting, nikmati aja, cuman cara mengaplikasikan instingnya itu, jangan bikin jelesi anak yang lain, sekarang kasusnya terbalik, saya merasa, bukan anak yang dianak emaskan, anak emas mah bu, mih letik, mih garing, bahwa kalau mau piknik di bekalan anak emasnya, berarti ngeskolot ibu, apa, dajanan etama, ya kita udah tau diri, jangan jeles, tapi sikap berbakti kepada orang tua harus sama, orang tua mah pasti ayawai lah, kau mau ke anak perempuan mah, pastilah, nah si kakak ini, jangan jeles, itu mah insting seorang tua, ke karasan mah, mucuk bahasa mama saya mah, pi, tongsok timurunya, kasih pitri, kasih lisa, adik saya, kasih iwan, etama kan adik epi, terus perempuan, ya ke karasan mah aku epi pas buka anak, itu bener terasa banget, ya jadi kakaknya kadang sok pinter, ya ikut ya, tong si dede yang ngilu, naik grab nuturken, jadi jajanan warga seorangnya, jangan cerita ya sama si dede, popotoan, ayah matuh si tete mah selfie, lagi jajan, jadi riwul, kan tete gak bisa jaga rahasia, kalau mau ikut, tong ditemong-temong kasih dede, jadi siri kalau mau beliin, artinya kita mencoba bijak, tidak bajak, jadi ini proses belum selesai bu, sengaja tidak diselesaikan, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, sengaja tidak dipanjang-panjang biar ustadepi diundang lagi.